Ya Allah Ini parfum rose vanilla Dan samping kiri saya Ini parfum without Kedua parfum ini Merupakan parfum bibit Sehingga wanginya tahan lama Dari segi warnanya Kedua parfum ini Mempunyai warna yang sama ya Sama-sama berwarna Kuning bening Dan ini teksturnya cair Sehingga bisa menggunakan botol-tolol Roll on ataupun botol-tolol yang stick Disini saya menggunakan Botol-tolol yang stick Dengan Isi 6 mili Oke Langsung saja Kita buka Dan di cek warnanya Seperti apa Ini rose vanilla Saya Coba dulu Oke Kita oleh sedikit Seperti ini Oke Masya Allah Ini enak sekali Sahabat lemon ya Wangi rose vanilla ini Yang pertama memang ada Wangi rose Segar ya Lalu ada Wangi vanilla Yang lembut Namun disini ada Sedikit ambergesnya Ya Sehingga Wanginya itu Enak Enak gitu ya Segar Lembut Dan manis ya Nah itu Wangi rose vanilla Namun secara keseluruhan Ya Rose vanilla ini Lebih ke soft ya Lebih ke lembutnya ya Sampai lemon Oke Lalu kita Coba Wangi White oat Ya Sama Disini saya juga Menggunakan Botol-tola yang Stick Dengan ukuran 6mm Saya oleskan Sedikit Lalu kita tutup dulu Oke Masya Allah Enak sekali Sahabat lemon ya Ini kalau untuk White oat Ya Memang karena Ini Variannya Varian oat Jadi wangi Ode nya itu Terasa ya Lalu Disini juga Ada Wangi Mawar Segar ya Ode Lalu ada Wangi apa ya Vanilla Kayaknya ada Vanilla Ada lembutnya Disini Jadi ada Segar Lembut Ya Dan Ode Ya Karena memang Ini varian oat Jadi Masih terasa ya Teman ini Ode Ada segarnya Gitu ya Enak ya Ini White oat Ini Jadi Sahabat lemon Yang pengen Wangi oat Tapi Segar Saya sarankan Pakai White oat Oke Sahabat lemon Dari kedua Parbum ini Ya Untuk Dari segi Kelembutan Rose panila ini Lebih lembut Daripada White oat Ya Kalau dari Segi Kesegaran Ya White oat Lebih Segar Daripada Rose Vanila Dan Keduanya Mempunyai Ciri khas Masing-masing Terutama White oat Ini Ciri khasnya Parbum Ode Jadi Beda Sendiri Ada Kesan Ke Timur Tengahan Kalau White oat Ini Oke BK Sahabat lemon Ya Mungkin Cukup Sekian Review Dari Saya Semoga Bermanfaat Bermanfaat Dari